Terima kasih Tapi kenapa ya? Kok bisa suku bunga berhubungan dengan resesi? Oke, sini aku jelasin apa itu suku bunga dan resesi Jadi, suku bunga adalah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjamkan dana atau uang kepada peminjam Dalam hal pinjaman, ada dua jenis suku bunga, yaitu suku bunga tetap dan suku bunga variable Suku bunga tetap adalah suku bunga yang tidak dapat berubah selama jangka waktu pinjaman Sementara itu, suku bunga variable dapat berubah seiring berjalannya waktu Jika suku bunga naik, maka pembiayaan bulanan kita juga akan naik Dan sebaliknya, sedangkan resesi adalah aktivitas penurunan ekonomi secara umum dan signifikan Nah, penyebab dari resesi ekonomi tahun 2023 ini tuh disebabkan karena adanya inflasi yang berkelanjutan Jadi, Bank Sentral atau Bank Indonesia memiliki sebuah kebijakan yang bernama fasilitas diskoto Fasilitas diskonto adalah kredit likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum Yang dimana Bank Sentral dapat mengendalikan jumlah uang beredar melalui tingkat suku bunga fasilitas diskonto tersebut Suku bunga memiliki pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita sehari-hari Suku bunga dapat mempengaruhi harga barang dan jasa, nilai tukar mata uang, dan bahkan kondisi perekonomian suatu negara Ketika terjadinya inflasi, Bank Sentral akan menggunakan jumlah uang beredar dengan cara menaikkan suku bunga Agar masyarakat lebih memilih untuk menabung Dan hal ini menyebabkan perusahaan akan kesulitan untuk meminjam uang di bank sebagai modal usaha Namun, karena kebijakan ini terjadi selama berturut-turut, ini memberikan dampak negatif terhadap perekonomian Karena aktivitas perekonomian akan menjadi lesu atau menurunnya daya konsumsi masyarakat seperti tayangan berikut Berapa harga harga makanan lagi pada naik? Mana uang juga bisa dikit? Besok-besok maksud di rumah Haduh, belakangan ini penjualan perusahaan menurun Harga bahan baku juga naik Otomatis profit perusahaan menurun Minjem modal di bank dulu kali ya Terima kasih telah menonton Suku bunga lagi tinggi banget Kalau kayak gini Jadi gak bisa minjem modal Terpaksa harus PHK karyawan Ini laporan penjualan PT Media Nusa Seempat bulan terakhir Hasilnya menurun drastis Jadi mohon maaf demi kebaikan kami bersama Kami memutuskan hubungan kerja dengan Anda Berita, saya mengerti keadaan perusahaan ini dan menerima perusahaan Bapak Aduh, udah 2 bulan ngedapet kerjaan Mau buka usaha Tapi modelnya gak ada Uangnya sisa dikit Coba cek Suku bunga dulu deh Ya, mau pinjem bank Tapi suku bunganya lagi tinggi banget Jadi ragu Akhirnya suku bunga turun Jadi bisa minjem modal Buat peka usaha Dari tayangan berikut Kita dapat simpulkan Bahwa kenaikan suku bunga Akan membuat perusahaan Jadi sulit Untuk meminjam uang Atau dana di bank Jika renakan suku bunga yang tinggi Dan masyarakat juga Akan lebih memilih Untuk menyimpan uangnya Hal ini membuat Aktivitas perekonomian Akan menjadi lesu Tetapi Jika bank sentral Menurunkan suku bunga Ini membuat perusahaan Akan meminjam uang Atau dana di bank Sebagai modal Untuk memproduksi Barang lebih banyak Dengan harga yang lebih murah Hal ini membuat Masyarakat Menjadi lebih konsumtif Dan ini memicu Terjadinya Kelangkaan Harga barang naik Atau disebut dengan Inflasi Terjadinya 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 Nah, dari video dan penjelasan tadi, kalian udah paham kan apa hubungan antara suku bunga dengan resesi tahun 2023 ini? Dan tentunya kalian sebagai Genji pasti tau dong gimana sih cara menyikapi kenaikan atau penurunan suku bunga. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke sosial media yang kalian punya. Dadah!